Jika Anda, termasuk konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan makanan di pasar, waspadalah. Terutama saat membeli barang yang menggunakan timbangan sebagai alat ukur, penentu harga. Karena timbangan yang seringkali dicumpai di pasar adalah jenis timbangan manual. Sehingga tidak ada jaminan bahwa ukuran berat dapat dihitung secara akurat. Mbak Ani, ini deh mbak, ini kemarin kan beli dagingnya 4 kg kan ya? Iya, sudah saya masak, 30,5. Iya, berarti seharusnya sisanya 500 gram kan ya? Iya, kemarin saya belinya 4 kg. Iya, tapi ini kok cuma 400 gram ya mbak sisanya? Enggak tahu mbak, pokoknya mungkin ini kali sepasang, kemarin gak berhatiin timbangannya. Wah, jangan-jangan mbak, ini kena tipu lagi sama pedagangnya. Yaudah deh, nanti biar saja nih sisanya 100 gram ya? Iya mbak, iya. Saya yang kajukan peti antara ini. Oh iya, udah apa-apa. Berdagang untuk menghasilkan keuntungan disahkan oleh hukum dan agama. Namun tindakan manipulasi bukanlah cara yang tepat dan justru bertentangan. Momen Ramadan kerap menjadi ajang meluasnya praktek penipuan oleh para pedagang. Jelang lebaran, kebutuhan akan permintaan daging dan ayam terus mengalami peningkatan. Belum lagi, harga komunitas yang mengalami kenaikan hingga setengah dari harga normal. Otomatis, permainan curang pada timbangan yang dilakukan pedagang sangat merupakan konsumen. Secara tegas, Al-Quran juga menegaskan oleh Teksirun Nizan. Jangan kau mengurangi timbangan. Jangan kau mengurangi takaran dari yang seharusnya. Itu bagian dari upaya padelis, upaya penipuan yang sudah sejak awal diwanti-wanti agar tidak dilakukan di dalam proses transaksi muamalah. Itu nantinya. Membuat aduan. Aduan bisa ke pedagangnya. Bisa ke lembaga konsumen. Bisa juga langsung ke dinas meteorologi setempat. Karena pengawasan timbangan itu berada di dinas meteorologi masing-masing. Kurang fahamnya masyarakat terhadap beragam bentuk timbangan manual yang beredar di pasar membuat konsumen tidak terlalu memperhatikan salah satu bagian terpenting dari transaksi jual-beli ini. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan pedagang untuk memainkan berat komoditi pada timbangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.